Hai Pastor Chris temennya such a powerful sermon minggu kemarin teman-teman ya teman-teman ya apa suara gue aman 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 suara gue aman oke Pastor Chris bakal jelasin sisa-sisa itunya dulu singkat apa singkat review singkat dari sermon yang beliau nanti teman-teman denger ya kalau yang mau nangkap belajar lebih dalam di di cek di video YouTube hari minggu kemarin Oke yuk ya Chris go Oke bulan ini kita ngomong tentang godly maturity kedewasan rohani kenapa penting karena kemerdekaan kalau enggak di apa ya dimaknai dipandang melalui kedewasan rohani ini kemerdekaan sangat mungkin membelenggu itu suatu yang mungkin terdengar aneh tapi itu nyampe atas nama kemerdekaan banyak orang yang akhirnya kecanduan akhirnya diperbudak akhirnya terikat dan itu suatu hal yang mengerikan makanya Om di bulan kemerdekaan ya Agustus kemerdekaan Indonesia kita niwain memutuskan untuk bahas tentang godly maturity dan kemarin aku bahas tentang khusus dewasa karena aku menyadari bahwa kekristenan ini ternyata makin direnungkan ini bener-bener khusus dewasa dalam artian walaupun Tuhan Yesus berkata kita harus seperti anak kecil untuk bisa masuk kerajaan dan sorga tapi bukan kekanak-kanakannya ya bedain childlike seperti anak kecil dan childish kekanak-kanakan dan ini dua hal yang berbeda dan childlike justru banyak dalam banyak aspek justru dewasa interesting dan ini yang aku kemarin coba bahas ada tiga poin kemarin aku mulai dengan pengembangan dari jembatan yang Pastor El buat di kotbah yang sebelumnya karena Pastor El bagiin satu diagram yang powerful banget more tools for biblical maturity bahwa ternyata ada yang lebih jauh dari cuman sekedar boleh apa enggak by the way boleh apa enggak itu pertanyaan anak kecil orang gede udah nggak nanya itu lagi orang gede udah menyadari bahwa ini bukan masalah boleh apa enggak tapi berguna enggak ya terus berbahaya atau berguna dan gitu terus mengikat enggak bikin kecanduan enggak gitu dan kemarin aku bahas tentang itu aku bilang di satu kondisi 13 bahwa di ujung dari pembahasan tentang kasih yang adalah juga pembahasan itu ternyata sandwich jadi dia Pastor Paulus lagi ngebahas tentang karunia karunia roh beragam karunia roh dan penggunaannya tiba-tiba dia potong dengan pembahasan tentang kasih karena dia bilang karunia roh ini nggak ada gunanya semua kalau bukan driven by love karena waktu itu jemaat korintus ini jemaatnya bener-bener aneh ya bener-bener aneh karena gini karunia rohnya itu tinggi tapi hidupan moralnya bejat jadi mereka lebih aneh lagi mereka tuh tutupin kebejatan mereka dengan pakai karunia rohnya jadi akhirnya dibahas tuh untuk pengalihan isu adalah boleh nggak boleh gini nggak kalau kebaktian boleh pakai ini atau udah nggak boleh jadi ternyata pertanyaan boleh nggak boleh kerap kali SRL gua dapati juga di lapangan itu cuma distractions supaya untuk pengalihan isu dari menutupi yang sebenarnya ada di belaliknya gitu keterikatan atau habitual sin atau what not tapi coba ngobrolin boleh atau nggak sebagai distractions dan ini yang Rasul Paulus makanya ketika dia lagi bahas tentang kasih pun yang dia sebut sebagai yang terpenting di antara semua yang hebat-hebat karunia roh yang banyak itu dia tetap bilang, jangan kecil ya terus saya berpikir, berkata-kata dan merasa sebagai anak-anak tapi ketika udah dewasa aku meninggalkan semua sifat ke anak-anakanku itu terus dia bahas 1 kontus 14 khusus tentang bahasa roh dan penggunaannya di ujung dari pembahasan itu lagi dia ulang kata-kata yang sama di ayat 20 janganlah sama seperti anak-anak dalam pemikiranmu jangan kayak bawa cilta ya dia bilang jadi kayak jadi ternyata ada yang lebih jauh dari cuman cilta boleh dan nggak boleh ya sekali lagi boleh nggak boleh itu pertanyaan kecil makanya buat orang Kristen yang masih bertanya sebenarnya kita orang Kristen boleh gini nggak sih? nah itu jawaban dari Rasul Paulus ada di suatu Korintus 6 ayat 12 di suatu Korintus 6 ayat 12 ini ayat untuk menjawab semua pertanyaan boleh atau kagak ya gue pakai terjemahan sederhana Indonesia ditulis gini nah apabila ada yang berkata kita pengikut Kristus diperbolehkan berbuat apa saja ini terjemahan yang biasa kita baca tulisannya ya segala sesuatu halal kan gitu ya segala sesuatu diperbolehkan ya dia bilang saya akan menjawab ada benarnya ya sebagai orang Kristen kita diperbolehkan melakukan semuanya ya Kristen freedom ada benarnya kata Rasul Paulus tapi ingat bahwa tidak semua hal berguna jadi pertanyaan orang dewasa itu lebih dari cuman seder boleh apa kagak tapi untuk apa? berguna nggak? ya anak kecil nggak mikirin itu anak kecil cuma mikirin yang boleh dan nggak boleh dia nggak mikirin fungsinya atau gunanya apakah ini helpful atau ini harmful nggak kesana otaknya karena yang dia pikirin cuman izin untuk melakukan yang dia senang yang dia suka, yang dia ingin lakukan ya Rasul Paulus walaupun dibilang walaupun semuanya diperbolehkan tapi nggak semuanya berguna dan dia bilang gini jangan biarkan apapun menjadi alat iblis untuk menguasai diri kita jadi kalau dalam terjemahan yang biasa kita baca aku tidak membiarkan diriku diperhamba atau diperbudak diikat kecanduan apapun ya dan ini sedikit banyak gini PSL kalau kita harus dimerdekakan sama Yesus ya pengorbanan Kristus di kayu salib mematahkan, memutuskan rantai belunggu dosa kita untuk kita kembali terikat itu kita seperti menginjak-ginjak darah yang menguduskan kita ya kita merendahkan dia yang memerdekakan kita jadi untuk kita sebagai orang merdeka dan ternyata pakai kemerdekaan untuk kembali terikat kita tuh kayak semacam mempermalukan Tuhan sebenarnya somehow ya jadi pertanyaannya bukan boleh atau nggak karena itu pertanyaan anak kecil pertanyaannya harus diubah jadi buat apa? saya buat share oke berguna nggak? dan mempermuliakan Tuhan nggak? karena gini untuk kita membagikan contoh dari kita sharing tentang kebenaran mengkotbakan kemerdekaan tapi sambil terikat itu memirimkan sinyal yang bingung, membingungkan khususnya buat yang dengar jadi atas sama kemerdekaan dia kotbakan kemerdekaan Kristus udah dilepaskan dari ribu lenggu tapi sambil hidupnya itu terikat oleh apapun nah kemarin aku juga sempat sentil juga ya PSRL tentang betapa kalau kita nggak dewasa memaknai kemerdekaan yang kita sebut kemerdekaan sekarang bisa jadi belenggu untuk generasi berikutnya wah kemarin gue share itu nah di kotbah juga cukup panjang gue jelasin ya contoh paling gampangnya misalnya ya minum deh misalnya minum ya yang agak lebih lebih abu-abu itu minum kalau rokok agak lebih condong ke negatif tapi kalau minum alkohol misalnya contoh itu kan ya tergantung porsinya kalau kita cuma minum untuk pesta atau bahkan perjamuan perjamuan pun pake pake anggur gitu kan dan ya misalnya contoh minum deh ada orang yang ngakunya oke saya bukan peminum kok saya cuma minum aja I'm a social drinker bahasa seperti itu ya kalau benongkrong aja gue minum biar asik biar perayaan-perayaan apalah oke kalau lo atas sama kemerdekaan jadi social drinker tapi anak dia bisa jadi dia bisa jadi pemabuk di kemudian hari dan ketika ditanya jawabannya cuma sederhana ya abis bokap gue juga minum kok wow ngeri kan betapa yang kita secara dewasa kita pakai kemerdekaan kita tapi kalau kita nggak hati-hati kebebasan kita yang kita nggak rela untuk korbankan ini bisa mengorbankan generasi berikut bisa jadi belenggu buat generasi berikut kemarin gue gue bagiin struggle gue karena sebagai pendeta selera musik gue terlalu nggak umum buat pendeta kalau jaman 80-an gue dengar musik kini pasti dibilang pendeta kok dengar musik setan genre gue terlalu keras buat pendeta tapi gini gue sangat peduli konten orangnya semua band metal keras yang gue dengar liriknya itu Kristen band-band Kristen yang emang bener-bener banyakan vokalisnya juga pendeta dan segala macam tapi gini anak gue mana ketik anak gue taunya bapak gue dengar musik teriak-teriak gitu ya kan jangan sampai nanti kemerdekaan gue disini karena selera musik yang gue gak rela korbankan bikin anak gue malah justru into the real devil's music lo artinya bukan hanya musiknya keras tapi liriknya juga satanic in the name of ah bokap gue juga dengar musiknya teriak-teriak kok gitu jadi kita harus hati-hati banget secara dewasa memilih mana yang masih tolerable mana yang udah gak dan musti hati-hati kita jangan kayak anak kecil lah mikirin diri sendiri kita harus mulai mikirin generasi berikutnya right dan itu itu yang kemarin gue cukup bahas panjang lebar 1 Petrus 2.16 1 ayat pengingat yang baik dia bilang Petrus bilang hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka jadi ternyata ada PSRF ya orang-orang yang menyalahgunakan kemerdekaan untuk menyelubungi kejahatan seperti jemaat korintus jemaat korintus bersembunyi di balik perdebatan penggunaan karunia roh untuk menutupi kejahatan moral kan itu ekstrim ya tapi Rasul Petrus bilang gini hiduplah sebagai orang merdeka dan di ujungnya hiduplah sebagai hamba Tuhan nah ini satu ide yang gak umum orang selalu berfikir kalau kita jadi hamba Tuhan bahasa kita terikat artinya kita terlalu dituntut pasti kita gak merdeka kita terlalu demanding untuk untuk mengikatkan diri sama Tuhan sebagai hamba Tuhan tapi Rasul Petrus bilang dengan berani percaya atau enggak? ya percaya deh gak ada yang lebih merdeka daripada mereka yang memutuskan atau mengikatkan diri sama Tuhan sebagai hamba Tuhan interesting ya dan ini ya kita alami sendiri ya Pastor Elias sebagai orang yang gak bercita-cita jadi pendeta yang term jadi servant of God kita dari kesaksian hidup juga bisa mengatakan bahwa ini 100% bener karena kita belum pernah semerdeka ini dalam hidup kita sebelum kita jadi hamba Tuhan right dan itu bener-bener dimana kemerdekaan itu bisa gak menjadi belenggu gak kita salah gunakan tapi kita sungguh-sungguh maknai dengan baik ya dengan merdeka kita pilih untuk jadi hamba Tuhan ya dan kenapa penting kedewasan rohan ini kenapa kita bahas sampai satu bulan penuh ya di Ephesus 4 dari 11 sampai 15 aku abisin dua poin berikutnya ya tentang yang pertama poin keduanya sorry yang pertama tadi kan bocil nomor namanya yang kedua itu self-centered nomor artinya kenapa kedewasan itu penting karena kekristenan ini khusus dewasa dibilang Ephesus 4 ayat 11 bilang Tuhan lah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan jadi ternyata gini mustahil ya untuk ada orang yang bisa jadi jemaat seumur hidup mustahil artinya apa sooner or later dia akan melayani karena dia diperlengkapi untuk pekerjaan pelayanan tapi gini kalau masih ke kanak-kanakan gak kepikiran kesana bocil kan yang dia pikir diri sendiri bocil yang dia pikir dirinya sendiri boro-boro mau pelayanan gini kalau kita pelayanan yang kita pikirkan yang kita lagi layani nah kalau kita masih self-centered masih anak kecil ke kanak-kanak kan gak nyampe jadi kalau diperlengkapi tiap minggu kita malah bingung mau diapain sih ngapain sih musti ikut Bible study musti ikut begini kelas pelatihan ini pelatihan saya kan gak mau jadi pendeta gitu pikirannya gitu jadi saya cuma mau jadi jemaat biasa kenapa sih musti ajak-ajakin ikut CEG gak ikut Bible study kenapa sih saya kan mau jadi jemaat biasa aja gak bisa apa yang yang seminggu sekali gitu yang kebaktian yang normal-normal aja gitu loh nah itu kalau bocil pasti gak nyampe tapi gini dia bilang adanya kita para pastors para teachers ya para bahkan prophets ya para rasul ya apostles semuanya itu ada ya untuk memperlengkapi jemaat bagi pekerjaan pelayanan dan juga bahkan bagi pembangunan tubuh Kristus jadi kita harus menyadari bahwa oke it's really okay dan harus kita harus apa harus bangga dengan gereja kita oh gereja gue bener gitu harus bangga tapi jangan mengira cuma gereja lu doang yang bener itu suatu ke kanak-kanakan karena ada tubuh Kristus secara universal artinya ada anggota-anggota tubuh Kristus yang lain dalam artian satu tubuh tapi beda anggota ya ada gereja-gereja lain juga yang bener kok jadi gak semuanya cuma kita doang ya gak cuma kita doang yang bener dan ini kita harus memaknanya secara dewasa nah kedewasaan ini yang ngebantu sebenernya ketika misalnya contoh ya misalnya ada dari gereja kita memutuskan untuk pindah lah antara pindah kota tempat tinggal atau dia bahkan dengan sederah secara belak-belakang bilang saya mau pindah gereja gitu kalau kita menyadari bahwa kita ini satu tubuh ya kita ini tubuh Kristus kita akan dengan oh iya it's okay it's okay ya kita ini new one salah satu nilainya adalah kita ini church apa kita ini church for everyone artinya siapapun yang mau datang silahkan tapi gini we are not everyone's church artinya akan ada yang gak nyambung sama kita maksudnya akan ada yang gak nyambung kok dan kalau lu pindah pastikan itu gereja yang bener-bener sesama anggota tubuh Kristus artinya yang Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat yang Alkitab adalah firman Tuhan yang percebo Tuhan itu Bapak Putra dan Roh Kudus kita cari yang kayak gitu loh yang sesama anggota tubuh Kristus nah tapi gini sekali lagi pastor untuk bahkan memandang gereja lain sebagai sesama anggota tubuh Kristus soalnya jadi pembukaan kedewasaan soalnya anak kecil mau nyifat sebarang kan kak ya gue lo cek ya ya sorry putus ya gue aman kak? aman? tadi putus-putus bisa ulang lagi oke jadi untuk memandang kita ini sebagai sesama anggota tubuh Kristus pun diperlukan kedewasaan karena anak kecil punya kecenderungan yang anak-anak kan punya kecenderungan kayak wah Bapak gue gini dong selalu selalu rasa yang paling bener maksudnya kita percaya ada juga gereja-gereja lain yang bener yang tulus yang emang memuridkan orang yang menginjil yang memperlengkapi jemaat yang membawa banyak orang kepada Kristus ada juga dan itu diperlukan kedewasaan untuk menerima kenyataan itu ayat 13 bilang sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah ya ini pengenalan tentang Yesus aku pakai Yesus 9 ayat 5 ya pengenalan yang menyeluruh tentang siapa Yesus dari fase dia masih penasehat ajaib ala perkasa bapak kekal sampai raja damai bahwa Yesus bukan cuma juru selamat kalau dia cuma juru selamat kita cuma nyari selamat tapi dia juga raja kalau dia raja kita gak bisa gak mengabdi sama sang raja tapi sekali lagi bocil gak nyampe sana otaknya boro-boro mikirin mengabdi semua itu tentang me myself and I dan itu yang kenapa kita anggap ini satu yang penting sampai kita mesti bahas selama sepulang ya sepenting bulan lalu kita membahas tentang uang pengelolaan uang betapa uang ini kalau gak dimaknai bener gak dimanfaatin bener bahaya gitu loh jadi bisa jadi berhala yang paling mengerikan yang bikin perdebatan tentang memberi perpuluhan gak ada ujungnya kenapa berhala banyak orang tuh duit jadi kan jadi nah kita anggap kedewasaan rohani itu segitu penting sampai sebulannya kita akan bahas panjang lebar ya di ayat berikutnya dikatakan ada tujuannya itu kesatuan iman terus pengenalan yang benar tentang Yesus tentang anak Allah terus berikutnya ada namanya kedewasaan penuh ya dan tingkat pertubuhan sesuai dengan kepenuhan Kristus nah di dalam kedewasaan penuh ini gue bahas lagi ada tiga ciri yang udah dewasa penuh dari ayat 14 sampai 15 ditulis gini sehingga kita bukan lagi anak-anak bukan lagi bocil yang diumbang ambing oleh rupa-rupa angin pengajaran ya jadi ciri-ciri bocil itu labil kedewasaan penuh adalah mereka gak lagi mudah diumbang ambing gak gampang dibikin bingung ya bahasanya gitu kedewasaan penuh adalah tidak labil lagi jadi udah ada pendirian yang jelas gak gampang diumbang ambing bikin bingung nih pendeta ini bilang perpuluhan harus yang ini bilang gak perlu gue mesti gimana ya itu kan ciri-ciri masih labil kita mesti makanya akitab tadi baca makanya Bible Study nya diikutin makanya kenali Tuhan secara personal ya jangan mau disuapin doang baca akitab sendiri terus nanya ya nanya itu bagian dari tanggung jawab bahwa kita nih mau ngulik kita punya kepercayaan sendiri jangan maunya disuapin terus itu kan kita bukan lagi bocil kita bisa makan sendiri bisa suap sendiri nah tapi pentingnya para gembala pengajar penginjil nabi rasul ada itu untuk kalau kita udah baca sendiri lagi bingung kita bisa nanya kita ini kan best best description of us dan bahkan the church and ministry itu kan sebenarnya facilitator kita ini facilitator dari situ jadi kita memperlengkapi teman-teman semua untuk tujuan pelayanan sehingga kita gak pelayanan sendirian kita bisa rame-rame mengabdi sama sang raja nah berikutnya dia bilang gini sehingga tidak bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa angin pengajaran oleh permainan palsu manusia yang telah kelicikan mereka yang menyesatkan dan ciri-ciri anak kecil yang kedua adalah mudah disesatkan yang tadi gampang dibikin bingung yang satu lagi gampang ditarik untuk ngacok gitu loh nah tapi orang yang udah kedewasaan penuh orang udah dewasa penuh ya kedewasaan penuh membawa orang itu tidak mudah tersesat ya tidak mudah disesatkan oleh bahkan pendeta sekarismatik apapun misalnya ini kan ketika dia udah mulai ngomong yang aneh-aneh ngomong yang ngaco-ngaco kita langsung bilang wah udah ngaco nih orang ini gitu ya walaupun itu anak baptis nenek lo misalnya atau dia berkatin pernikahan lo misalnya right wow udah nyambung kalau dia bilang Yesus bukan juru selamat udah gak nyambung gue akan unfollow gitu loh dengan sedihnya dan akan tetap berdoa dan kalau punya akses gue mau ngomong kok sekarang jadi makin kesini makin kesana ya om kan gitu right gue kan ngomong karena gue sedih di hari pernikahan gue sama istri gue peringatan pernikahan ke 13 di momen-momen yang lagi panas-panasnya gitu kan Alhamdulillah Tuhan yang gue hormati dan deket sama kita dari gue kecil mengatakan hal-hal yang menurut gue wah kok udah kok jadi kesini ya gue sampe nangis sama istri gue kok bisa jauh banget ya sayang i don't know i don't know what happen we don't know we pray for him tapi harus dengan berat hati gue orang pertama yang harus menunjukkan sikap bahwa wah udah gue udah gak nyambung nih gitu maksudnya nggak kita udah dewasa soalnya jadi gak mudah disesatkan bahkan oleh mereka-mereka yang kita kagumi Rasul Paulus pernah bilang suatu hal tentang kebenaran ini Pastor Al ya kan dia pernah bilang gini jadi gini kalau dia datang kepada kalian bawa Injil yang lain so good oke salah satu dari kami Rasul Paulus bilang terima kasih gue atau bahkan malekat dari sorga sekalipun jangan dengerin dia bilang gitu wow itu kan sebuah pengingat jadi jangan sampe lu ngefans banget mengidolakan banget satu pendeta tertentu kultus individu lu anggap dia udah sih paling bener semacam mesias 2.0 kan gitu kayak gak ada maksudnya juru selama kita cuma Yesus guru kita utamanya Yesus bapak kita bahkan cuma satu bapamu yang di sorga kata Yesus dan makanya dibutuhkan kedewasan untuk menerima kenyataan ini ini gak mudah ya nah yang terakhir yang ketiga kedewasan penuh membawa seorang ini Christ-centered dia ada 15 bilang tetapi dengan teguh berpegang pada kebenaran ya sungguh-sungguh mengenal kebenaran berpegang wala bahkan jadi membangun seluruh hidupnya di atas kebenaran ya dan sebagai dasar di dalam kasih kita bertumbuh dalam segala arah kah segala hal ke arah dia kristus yang adalah kepala jadi kedewasan penuh menghasilkan orang-orang yang Christ-centered itu ciri-cirinya dewasa penuh udah lagi gak self-centered atau me-centered karena kalimat yang paling umum didengar tuh ini Pastor cari gereja yang merayakan lu dih jangan cari gereja yang merayakan Kristus ini bukan tentang kita ini ini tentang Yesus it's all about Jesus ini bukan tentang saya tentang anda bahkan bukan tentang kita ini tentang Yesus ya ini bukan Jesus fans club Jesus fans club bisa jadi tentang kita loh sama fansnya Yesus enggak kita Yesus it's all about him dari dia oleh dia untuk dia bagi dia segala kemudian dan kedewasan penuh doang yang memampukan kita bisa Christ-centered ngerti bahwa apapun dan siapapun gak bisa disebut Kristen kalau bukan tentang Kristus caranya bisa Alkitab pendekatannya bisa mirip Alkitab yang dibaca bisa 11-12 tapi kalau dia bilang Yesus bukan Tuhan enggak ada keutamaan Kristus yang diutamakan manusia yang diutamakan pelayanan yang diutamakan yang lain-lain bukan Kristen dan enggak enggak dewasa rohani berarti enggak kan dewasa rohani semuanya ke arah dia ya kita ini lagi berupaya untuk bener-bener meneladani dia biar dia yang berkuasa penuh atas hidup kita jadi panutan kita yang utama dia yang mesti kita muliakan lewat tindak tanduk kita dan ini yang disebut kedewasan penuh itu sih Pastor Al kemarin gue di kotbah enggak sempat ngomong ini satu quotes mungkin malam ini bisa gue ikutin ya sebelum kita ngobrol kata-katanya seperti ini Yesus sang anak mampukan kita untuk jadi childlike tapi tidak childish ya kan karena Yesus sangat childlike maksudnya dia itu apa-apa tentang bapaknya childlike itu ciri-ciri gitu kan dikit-dikit ngomong tentang bapaknya bapaknya dia bangga banget sama bapaknya nurut banget sama bapaknya percaya banget sama bapaknya selalu gitu memuliakan bapaknya melakukan kehendak bapak Yesus itu childlike tapi enggak childish makanya dia sampai berjuang sampai naik ke atas kayu salib enggak cengeng ketika dapat tentangan dia tetap maju berani karena kalau yang childish kan dapat tentangan dikit susah dikit drama dikit konflik dikit langsung wah toxic nih kan gitu cengeng enggak ya jadi sekali lagi Yesus sang anak mampukan kita untuk jadi childlike tapi tidak childish itu sih pasra beautiful saya harap pelajaran tentang kedewasan ini bisa buat teman-teman berpikir ingat kita dipanggil untuk menghasilkan buah Galatia 5.22 bilang buah roh Yesus bilang hasilkanlah buah sesuatu yang pertobatan bahkan Yesus bilang aku memanggil kamu supaya kamu berbuah cuma pohon yang dewasa yang bisa berbuah pohon yang masih kecil enggak bisa untuk jadi dewasa itu butuh proses dan panjang bagaimana kita meresponi keadaan kita meresponi firman Tuhan bagaimana kita ngerti hati Tuhan bahwa firman Tuhan itu ada untuk kebaikan bahwa kita ini hidup bukan untuk diri kita sendiri orang yang dewasa itu enggak mikir tentang dirinya aja seperti Pastor Chris minggu kemarin bilang bahwa ada temannya dia punya tattoo banyak sekarang dia katanya temannya dia lagi sekarang lagi panik ini anak gue udah nanya ke gue Daddy when can I get my first tattoo tattoo pertama gue gue gak tau kapan bapaknya 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 panik jadi bapaknya musisi cuman jadi tukang tattoo gara-gara pandemi kan pandemi itu kan job itu kan sepi kan untuk musisi jadi kan dia juga punya skill gambar jadi dia jadi tukang tattoo ngerintis suami itu tuh tatuan semua tuh akhirnya dia panik sendiri dia nanya sama gue gue mesti gimana ya anak gue nanya lagi sampai SMA udah nanya kapan ya gue boleh bikin tattoo gue yang pertama gue langsung bingung jawabnya apa ya gue bilang gue gak tau lu harus jawab apa itu kan harga dari kebebasan kemerdekaan kebebasan yang lu pilih makanya mesti dipikirin banget tuh ketika kita memutuskan apapun atas nama kemerdekaan coba deh dewasa di kita mikir mikir yang jauh bahkan mikir ke next gen coba dipikirin ya dipikirin jadi apa namanya saya ada pelajaran gini angle-angle tentang kedewasaan naratif ini pelajaran ini sangat mahal saya rasa tidak semua gereja atau tempat dimana kalian ada itu membagikannya tapi ini penting karena ingat hanya orang dewasa yang bisa dikasih nyetir orang dewasa yang diijin menikah orang dewasa yang diijin bekerja jadi dewasa memang ada sulitnya tapi untungnya juga ada nah Tuhan ini yang saya pelajarin bahwa namanya saya tahu beberapa orang tua yang tidak ragu memberikan banyak hal ke anak-anaknya ke anaknya karena dia tahu anaknya dewasa anaknya dewasa dia tahu orang tua ini tahu pemberiannya tidak akan menghancurkan anaknya sama Tuhan juga mau ngasih banyak percayaan kalau kita dewasa kita tuh sudah memposisikan diri kita lebih banyak mudah dipercaya Tuhan jadi jadi kejarlah bukan kejarlah kesempurnaan kejarlah kedewasaan dewasa di dalam berguah dewasa dalam kehidupan kehidupan rohani sejatinya hidup yang rohani adalah hidup yang dewasa hidup yang dewasa adalah hidup yang gak cuma mikirin dirinya sendiri kalau contoh orang-orang tua yang disini anda dewasa kenapa? karena anda hidup gak mikirin diri anda sendiri kan kamu punya anak pikirannya bukan tentang kamu aja anak kecil itu cuma mikirin dirinya sendiri so itu silahkan dipikirin kalau ada pertanyaan silahkan tulis di question box atau saking mind blowingnya juga kayaknya dari tadi gak ada pertanyaan kayaknya mereka sampai harus iya iya kayak masih dicerna dulu kayak bagi mereka gini kayaknya di gua gak kelihatan question boxnya disini bisa gua ceklik juga loh disini gak ada soal gak ada belum ada questions emang gak ada questions oke gak ada questions iya mungkin mana-mana baik tentang mungkin lu punya itu bahwa saya setuju banget bahwa bukan bocil cuma anak kecil saya nanya ini boleh apa enggak bener apa salah itu anak kecil orang dewasa gak cuma mikir bener apa salah orang dewasa mikir baik atau buruk membangun apa enggak tepat atau keliru nah yang gitu-gitu yang ditanya maksudnya kalaupun misalnya minum alkohol itu enggak gini saya saya akan share quote saya yang minggu lalu tidak semua yang kita lakukan itu dosa tapi juga tidak semua yang kita lakukan itu berguna enggak semua yang kita lakukan itu dosa tapi enggak semua yang kita lakukan itu berguna coba direnungkan lagi sebenarnya minum alkohol dosa enggak ya enggak juga tapi apakah berguna nah itu ayam makan ayam goreng dosa enggak ya enggak makan ayam goreng tiap hari dosa enggak enggak juga tapi berguna apa enggak ngerusak badan apa enggak coba itu itu dipikirin maksudnya kita sejujurnya kita tidak akan kalau saya percaya kita tidak akan masuk neraka hanya gara-gara makan ayam goreng tiap hari tetapi kalau misalnya kamu makan ayam goreng tiap hari kamu bisa cepat masuk surga atau neraka maksudnya jadi yang hal-hal seperti itu nah silahkan tanya di question box dan ini memang takes wisdom saya harap teman-teman ya saya anggap kalian cukup dewasa untuk bisa ngerti kalau yang belum dewasa ya ini saatnya belajar saatnya belajar kemarin juga ada kutipan ya gue sempat nyeletuk juga atau gue nyeletuk gak ya kayaknya gue nyeletuk deh di kota jadi tapi kita mulai dewasa tuh kapan sih ya kan ketika pertama kali kita denger orang tua kita bilang gak boleh ya kan dari umur dari lahir sampai umur berapa kan semua kita mau dikasih sampai di satu titik mereka dengan tegas bilang gak gak boleh nah itu pertama tuh lu kaget kedewasan dimulai dari menyadari gak semua yang lu mau yang lu pengen itu baik buat lu itu dan gak semua bisa lu dapet dan kita mulai dewasa dari situ tuh pertama kali denger kata gak boleh pertama kali dilarang yang kedua kapan ketika kita mulai dewasa gimana cara bisa jadi dewasa sederhana ketika ada tanggung jawab kita ambil ya pak makanya pelayanan itu seperti itu kalau lu mau dewasa rohani ada pelayanan nih kesempatan untuk melayani lu ambil ya kemarin gue gambarin dengan kayak misalnya anak pas masih anak tunggal gitu ya misalnya dia pasti susah dewasanya tapi kalau dia punya adek di hari bahkan adeknya lahir aja dia udah kayak lebih tua gitu maksudnya lebih gede gitu kayak lebih dewasa karena akhirnya mulai mikirin adeknya mulai ngeliatin adeknya ngejagain adeknya udah gak terlalu dikit-dikit nangis, cengeng, ngambek akhirnya mulai mikir adeknya dedek gue gimana dedek gue nah itu itu pentingnya makanya bahkan dalam misalnya kita niwain ya niwain kan lagi perlu banget banyak fasil fasilitator untuk CG nah kesempatan untuk melayani itu harus diambil in order untuk kita bisa beranjak dewasa karena orang dewasa itu kelihatan dari tanggung jawab yang diambil orang kalau terus lari dari tanggung jawab atau gak bisa menyesuaikan tanggung jawab manapun dia akan dia akan remain selesai terus akan terus kayak gitu karena gak ada yang beres dikerjain gak ada yang beres tapi kalau dia mau jadi dewasa come on ambil tanggung jawab itu dan itu kita mulai dewasa di sana untuk ke dewasa dengan sengaja kita bisa naik ke dalam ke dewasa ketika kita ambil kesempatan untuk melayani untuk gak self-centered lagi ya beautiful ya semoga ini membantu ya dan silahkan buka di question box pertanyaannya dan pastikan untuk sekarang pertanyaannya nyambung dulu ya nyambung dulu kita kasih waktu berapa menit kalau misalnya gak ada ya warna sari kalau mau bisa jawab yang warna sari dikit yang udah boleh gak nyambung selesai silahkan i think mungkin kita cukup clear kok maksudnya memang mungkin beberapa nantar teman-teman mungkin sesuatu yang baru bagi mereka karena kan mungkin di beberapa tempat atau di pengajar mereka terima dewasanya itu kayak ngawang gitu dewasa itu apa sih ya ya dan most of us kita dapetin nyata seringkali kayak anak kecil ya ketika kita nanya orang kristal boleh ini gak ya boleh gitu gak ya bukan boleh lah bukan boleh lah sekali lagi diagram yang last week sermons itu buat gue waduh harta sih gue pengen bikin poster gede gue tempel di tembok gue untuk menyatakan ada hari bahwa ada yang lebih jauh udah cuman boleh gak boleh ada macem-macem dan itu bagus banget asal gue izin nanti kalau ini ntar gue bikin poster gede lah untuk mengingat untuk jadi dewasa itu bener-bener apa ya wisdom dan keputusan dan keputusan keputusan terjadi itulah ya temen-temen silahkan yang nyambung tuh iya odang we're so glad for you ada yang pandai banyak pendek jadi dewasa dewasa pengaturan keuangan memilih sahabat kemudian berhasil dengan Tuhan yes that's why we are so glad for you kita happy banget dengan odang thank you atas kekritis sana thank you atas selera humornya thank you for being who you are kita mengasihi kamu ye oke ada lagi temen-temen silahkan kita warna sari aja sambil nunggu siapa tau ada yang lain tangan merdekaan sekali lagi kalau belum nyimak kotbahnya mampir ke youtube channel kami New Wine International Church banyak hal yang kita bahas banyak hal yang aku yakin banyak akan berkata teman-teman juga, banyak aspek yang kita bahas, jadi kalau yang di posting kayaknya itu-itu doang, jangan nuduh ya mana ada orang nuduh gue, eh pendeta ngomongin kekudusan, pacaran mulu, konteksnya ya emang yang tanya tentang pacaran kita gak bahas pacaran doang, kok ada pas pernikahan, bahas seks kita juga bahas tentang pengelolaan keuangan kita bahas tentang broader things, bahkan next month ya kita akan bahas tentang kembali ya mental health ya, September jadi, kita berusaha jadi gereja yang peduli lah, dengan semua pergumulan ya, karena pergumulan orang kan macam-macam, dan kita coba untuk jawab semua, dalam artian dari yang kita baca dalam kitab ya gitu sih, oke oke, mungkin yang warna sari, boleh kita jawab aja kali gak ada so far di question box sih gak ada tadi nanya ada di kolom komen, kenapa sih apa sih susahnya masuk ke question box gak tahu, gak dua kali dia, pakai urus gede semua lagi gak tuh caps locknya jembol kali ada tanda tanya di bawah klik disitu langsung nanya gitu, nanya di question box jangan di kolom chat, karena kegulung gak kebaca juga ini belum kebaca udah hilang tuh kalau di tempat gue, barusan nanya masuk ke question box guys kita tunggu disitu alright bebas untuk nanya, tapi gak terlalu bebas juga gak nyanyi aku masukin di question box kebebasan yang terbatas katanya question boxnya gak bisa di klik katanya bisa kok gak tau gue sih gak keliatan biasanya ada di bawah sini ini sih bisa aja harusnya kok i don't know biasanya kalau dari gue kalau kita live nih ada di bawah sini ini gak bisa di tapi ada problem yaudah gue oh iya gak ada tombol kalau gue sih cuman yaudah kalau begitu kalau gak kalau gak ada tombol yaudah coba itu dulu deh grinding ke atas deh grinding grinding ke atas nah ini ada tapi pernyataan on ini ada yang nanya dua kali dengan pura besar semua nah ini ini agak mulai keluar tapi dalam pelayanan kan kalau pelayanan di dua gereja boleh gak di dua tempat apakah boleh dia bahas pelayanan di pusat dan cabang apakah berdiri di dua tempat atau berdiri kaki satu di sana satu di sana gimana menurut pas L pelayanan di dua tempat khususnya ini cabang dan pusat ya interesting sebenarnya itu kan satu kesatuan yang harusnya gak dipandang sebagai gereja yang berlainan walaupun beda beda gereja gimana pas L menurut pas L yaudah enggak sih ya kan tuh satu gereja harus itu bukan sepotong ditanyain sih pelayanan-pelayanan aja bener kita kebiasaan pelayanan di banyak gereja juga ya misalnya oke jadi berkat kan gak ada yang pernah salah kecuali dua-duanya demand kita untuk berkomitmen dan gini komitmen pasti pilih satu ya maksudnya kita gak bisa komitmen di maksudnya rumah tapi gini pak pada akhirnya di luar dari pelayanan kita dimana-mana ya sebagai pelayanan Tuhan yang juga kita kerap kali melayani dimana-mana SRL gue tetap berpendapat yang namanya rumah itu cuma satu rumah satu tempat nongkrong bisa dimana-mana tempat berkarya tempat kerja bisa dimana-mana tapi rumah atau keluarga ya kita pilih satu ya maksudnya gue selalu gue nanti untuk selalu balik di setiap minggu kedua kan jadwal gue minggu kedua gue selalu-selalu nunggu banget dan kangen gitu dan pengen gak pengen cabut rasanya jadi buat gue apalagi tadi cabang dan pusat ya buat gue harusnya gak ada problem sih karena itu kan sama ya bener-bener satu gereja sebenarnya bedanya cabang dan pusat gitu kan jangan sampai kita aku bilangnya dalam tanda kutip kemaruk ya mau ngambil sini mau ngambil sana akhirnya dua-duanya gak total gitu jadi mendingan harus ambil keputusan yang jelas mana yang kita mau berkomitmen disitu dan mana yang kita bantu-bantu aja dalam tanda kutip ya gitu sih tuh alright ini ada pertanyaan lagi tadi kayaknya gue jadi mesti scrolling-scrolling kenapa gimana cara ngatasi capek itu isunya sebenarnya orang dewasa bukan soal capek apa enggak tapi gini isunya orang dewasa bukan yang gak pernah ngerasain capek tapi orang dewasa ada orang tetap melakukan hal yang benar walaupun kadang capek kadang kita kan gitu contoh misalnya contoh kita punya keluarga udah capek banget tapi tetap harus doain anak-anak sebelum tidur doa bersama capek gak tapi dia tetap lakukan dia tau hidupnya bukan capek tapi dia tau dia sudah memwariskan iman ini bentuk kedewasan rohaninya dia walalala tumpangan itu contohnya ini ada pertanyaan ini apa ini apa nih gimana menurut kakris mengenai pendekaan yang masih hidup gimana gimana menurut kakris mengenai pendekaan kedua kali dengan ex kayaknya dia udah menikah terus cerai terus pengen menikah lagi sama ex mantan istrinya ya kalau belum married juga mantan istrinya gak apa-apa justru diharapkan rujuk itu kan suatu yang sangat kristen ya sebenernya kalau masih bisa married lagi kenapa enggak justru itu yang kita harapkan malah ini ada pertanyaan bagaimana cara menghadapi teman yang menurut dia dia itu dia ngerasa dewasa tapi menurut kita dia masih kurang dewasa gimana buat orang yang ngerasa dewasa gimana iya tricky juga ini tricky sih gimana itu tricky tapi bagi saya kalau dia ini gini orang dewasa tidak gimana ya pasti Chris orang dewasa perdebatan gak sih lu kurang dewasa lu gak dewasa orang dewasa gak berdebatan gak sih gitu-gitu amat maksudnya orang dewasa cenderung jarang berdebat sebenarnya yang sering debat apalagi debat kusur itu kan bocil orang dewasa udah menyadari bahkan di tengah perdebatan kita bisa bilang kayak kita ngapain sih berantang yaudah tengahnya deh gimana sih ini aku coba lu punya dulu deh ntar kalau emang gak jalan baru punya gue akhirnya kita gak pengen terlibat dalam berbagai perdebatan-perdebatan yang gak perlu apalagi tentang kedewasaan kedewasaan kan kelihatan makanya kotbah hari ini ya mungkin bisa juga dibagiin ke temen yang tadi ngerasa dewasa tadi suruh nonton aja maksudnya coba lu lihat oke menurut gue lu dewasa menurut gue lu kurang dewasa right ini tonton dulu deh coba lu introspeksi sendiri oh iya nyata gue masih kurang dewasa misalnya gitu ya gunanya kotbah-kotbah kayak gini kan bisa dikirim ya linknya suruh nonton jadi dua-duanya bisa berhenti berdebat dan mulai belajar oh kedewasaan tuh seperti ini kalau gue masih belum gini berarti gue belum dewasa begitu sih pak coba dipikirin deh ya itu itu yang kita bisa tawarin dan apakah proses pendewasaan rohan itu berat pastor bagaimana cara supaya kuat kita sendiri diproses dewasakan Tuhan namanya jadi dewasa itu gak pernah mudah itu betul supaya proses dewasan Tuhan ya pandang Tuhan ya menurut saya sih dan pandang kayak gini believe the best intentions jadi sadari bahwa kedewasaan ini sesuatu yang kita perlukan dan sesuatu yang berguna dan memberkati kita seberat apapun prosesnya kalau kita tahu hasilnya artinya hasilnya ini baik dan bahkan worth it kita akan menjalani proses itu dengan semangat walaupun gak mudah ya makanya orientasinya mesti mesti kalau R.S. Paulus bilang dia berlari mengejar panggilan dalam Kristus jadi yang dia lihat tuh Kristusnya bener apa yang saya bilang tadi kita pandang yang memproses kita dan pandangnya secara bener bahwa dia ini sayang banget sama gue sampai gue dia diproses sehingga dia bisa percayaan lebih banyak karena dia percayaan lebih banyak sejujurnya lebih berat lagi oh iya betul jadi memperanjak dewasa itu udah pasti gak mudah tapi perlu karena banyak hal yang Tuhan mempercayaan sama kita banyak hal yang dia pengen kita bisa nikmatin rasakan alami dan juga apa namanya jalani bersama dengan dia dan itu requires kita untuk dewasa udah pasti karena gini orang yang cuma tambah tua aja sebenernya tanggung jawabnya juga makin banyak cuman bedanya gak diambil sama dia jadinya dia gak diuntungkan dari berbagai proses itu gak sedikit orang yang ketika diproses kabur minimal protes lah ini kan akhirnya hidupnya dipenuh sungut-sungut kenapa sih gue mesti kayak gini emang gak bisa siapa gue jadi jemato gitu kata-kata itu come on gala alright nah ini ademi aja ada hamba Tuhan yang menjatuhkan hamba Tuhan yang dewasa gak padahal kan sudah sama-sama lainnya Tuhan kita harus ngobrol dulu nih ini maksudnya menjatuhkan atau ngobrol fakta kan gini kalau orangnya ada orang salah terus kita tegur dia apakah itu artinya menjatuhkan kan gak justru kita peduli sama dia karena kita udah ngaco nih kita tegur makanya sebilang kalau engkau melihat saudara berbuat dosa tegurlah dia yang pertama empat mata kalau gak ada akses itu ya coba gimana lah pakai orang-orang terdekat kalau orang-orang terdekat ngomong gak peduli ya mungkin udah waktunya untuk dibawa ke audiens yang lebih besar just to make untuk membuat dia sadar bahwa lu tuh udah keluar jalur gitu loh dan itu kan untuk menyatakan kalau orang salah itu salah itu kan bukan menjatuhkan menjatuhkan tuh apa sih artinya ini gak sih menjatuhkan menjatuhkan menjelekkan fitnah misalnya atau gak ada urusan tiba-tiba diada-adain gitu misalnya kalau ini kan udah jelas ngacau untuk kita menyatakan ini bahasa itu bagus kemarin ngomongnya di kotbahasa sebelum ini kotbahasa itu bagus banget bahasa itu ngomong tentang we're all about bukan menyatakan cuman yang salah tapi kita ini all about menyatakan yang benar karena kita gak kita gak berfokus di nyari kesalahan kita difokus di memberitakan kebenaran tapi gini di dalam memberitakan kebenaran pasti akan ada yang jadi kelihatan salah di seberang sana gitu pastor mana pasti akan kelihatan salah karena bukan karena kita menjatuhkan dia emang dia ngacau gitu ya jadi dan itu kan karena kita beritakan kebenaran jadi kita bersinggungan sama yang salah padahal gak ada maksud kita nyari-nyari kesalahan gak new one new one international church ministry is not all about mencari kesalahan aku yang mencari kesalahan kita bukan karena karena itu yang dilakukan oleh tarut soal farisi sedangkan Yesus gak mencari kesalahan Yesus memberitakan kebenaran dan kita lagi berupaya sekuat mungkin untuk memberitakan kebenaran bukan mencari kesalahan tapi pasti di dalam perjalanan sekali lagi ya memberitakan kebenaran pasti yang salah akan jadi terkuat akan jadi muncul kelihatan salah dan apakah itu arti mencetuhkan enggak i don't think so iya deh itu aja nah ini jawabannya mirip si pastor gimana tetap mengelewasa menyikapi masalah berat dan sepertinya tidak akan jalan keluar sadari sadari bahwa Tuhan has the best intention for your life karena kalau dibilang masalah kita semua hidupnya punya masalah maksudnya tapi sadari kalau masih hidup pasti ada masalah kalau gak masalah ya mati aja maksudnya jujur aja cuma orang mati yang tidak punya masalah selama hidup pasti ada pergumulan tapi ya tadi di dalam pergumulan kita memaknainya harus tepat ya ini bahwa Tuhan lagi bawa saya naik kelas Yaakobus I Yaakobus I dibilang anggaplah sebagai kebahagiaan di kaiti itu ke dalam berbagai pencobaan karena ujian iman itu menghasilkan ketekunan kata Yaakobus dan bahkan Rasul Paulus di Roma V bilang ketekunan itu menghasilkan tahan uji tahan uji menghasilkan pengharapan ya jadi kita lagi dibawa sama Tuhan dewasa untuk jadi orang-orang yang akhirnya hopeful karena aku pernah bahas tentang gak ada yang lebih kuat no one's tougher than the hopeful gak ada yang lebih tahan uji lebih tough daripada orang-orang yang berpengharapan dan ketika kita lagi menghadapi ujian yang berat Tuhan lagi mendewasakan kita sehingga kita bisa berpengharapan hanya sama dia ya ini ini sampai mana lagi ini ada tulisan lingkungan sekitar mengejarkan kita hal-hal yang ujungnya naif haruskah kita meremas semuanya sebagai proses mendewasan atau cara tempatan yang tepat untuk bener-bener belajar dewasa ya kasian juga kok naif ya lihat-lihat sedikit gak apa-apa cuma maksudnya kalau misalnya kita asum sisa ini kayak gereja deh kayaknya ya kayaknya ini gereja gini kalau misalnya ini beneran tentang kita kami sih gak suruh kamu untuk maju gak pergi mungkin kamu perlu jadi dampak disitu misalnya kamu rasain ujungan kamu mau black and white kamu bagiin bahwa gak semua black and white bahwa firman Tuhan juga ada di tengah-tengah tapi butuh kedewasaan jadi ke dewasa jadi gini untuk mengelola kemerdekaan ngisi kemerdekaan butuh kedewasaan lampu dan itu semua dimulai dari kita percaya bahwa apa yang Tuhan izinkan hidup kita itu untuk kebaikan kita nah itu daripada kamu ketel sama kenaifan di sekitar kamu coba kamu bagikan kedewasaan disitu jadi dewasa disitu itu akan membantu kak kalau kalian bertonton stuck apa itu proses dan bertonton dan mereka kan tidak dianggap nanti dampak lain kita mendapat pengetahuan baru bagaimana kita harus menyikapinya kak gimana gimana gak gampang oh gue berharap kami berharap new wine dengan semua khotbah yang kita bagikan gitu ya kami berharap kami ini bukan jadi pengganti dari gereja dimana kamu bertumbuh kita berharap kita ini jadi bentuknya kayak supplemental artinya kalau ini kebenaran baru buat kamu ini biar mesti jadi supporter dari kebenaran pertama yang selama ini kamu oh gue taunya cuma boleh gak boleh tapi ternyata ada perlu gak perlu ada benar atau salah ada berguna atau enggak ya kan ada yang mengikat atau enggak jadi biar kebenaran yang kalian dapat di kami ini dari khotbah-khotbah kita disini bentuknya bukan jadi pengganti tapi jadi atau lengkap dan bahkan membuat kamu buat imanmu makin solid tapi gini kalau kebenaran yang kita bagi ternyata berlawanan sama kebenaran yang selama ini kami dapatkan disana ya coba kamu lihat yang mana lebih baik kita biar karena takutnya emang gereja ini ngaco gitu takut ya emang ada emang ada yang salah gitu yang kita harus benar-benar bicara tapi gini kalau udah salah gimana ya kita coba tegur kita coba kasih tau yang benar kalau enggak ada peluang untuk adanya perubahan disitu karena udah mengkristal atau apa atau emang kembalanya punya pandangan seperti itu pilihan selalu cuma dua rubah atau pindah ya kalau enggak bisa rubah berarti emang udah waktu emang udah waktu punya pindah dan enggak ada yang salah kalau dari itu life as season ya akan teman-teman dimana emang tapi utangnya pasti tanya Tuhan ya kalau aku pastinya gue berapa kali pindah gereja karena emang pure arahan Tuhan untuk melayani jadi bukan karena mau-maunya gue karena buat gue gue tau ini bukan tentang gue soalnya gue enggak pernah nyari nyaman jadi gue marah nyari tempat dimana gue bisa melayani dalam artian paling diperlukan paling bisa gue bisa asarnya dipakai habis lah dalam tanah ketiga karena pada akhirnya kita hamba ya bagian kita melayani jadi bagi orang sering pindah dalam artian beberapa kali pindah bukan sering ya gue di New One udah 2015 udah lumayan lama gue melihat bahwa gak ada yang salah sebenarnya dari pindah tapi kenapa dulu pindahnya kalau emang karena ada kebenaran yang lu dapat tentunya lu bagiin disana kayak bener-bener rejecting sangat menolak buat gue kalau lu anggap itu akitabiah yang kebenaran lu dapat ya udah waktunya mesti jangan disitu sih kalau enggak gak nyambung jadi nanti ini ada pertanyaan yang oke sih kan kita mau ambil tanggung jawab pada pekerjaan atau tugas kita sehari-hari tapi belum berani tanggung jawab dalam pekerjaan pakai sama saja belum dewasa kadang kita harus tanya dulu belum berani ambil tanggung jawabnya kenapa menurut saya memang waktunya habis atau memang karena takut gak sempurna kalau takut gak sempurna saya gak setuju karena gak ada yang sempurna saya sama pasir kerja juga gak sempurna kok tapi kayak butuhan kami karena sih bagi saya percaya melayani itu panggilan itu memang itu yang harus kita lakukan karena Yesus saja datang bukan untuk dilayani tapi untuk melayani bagi saya melayani kalau kamu jadi seperti Kristus cepat dewasa kamu harus belajar melayani kenapa? karena melayani kan bukan tentang kita dan maturity itu bicara gak cuma mikirin diri sendiri kamu justru melayani lebih cepat dewasa sebenarnya sih oke itu dari saya ya sama korang lebih sama jadi balik lagi sih pertanyaan kenapa belum melayani di gereja sedangkan di tempat lain banyak tahun jawab yang kamu ambil kenapa di gereja gak diambil gitu belum siap rasa gak layak belum sempurna kita semua belum kita gak layak kita dilayakan siap gak siap terus siapnya kapan mau gue sempurna kita gak bakal sampai sempurna bahkan di kita mengejar kesempurnaan di dunia ini saya setuju tapi sempurna itu nampaknya miliknya dunia berikutnya dalam kehidupan berikutnya dalam kehidupan berikutnya kita latihan selama masih ada daging ini masih bisa jatuh masih bisa gagal masih bisa hilaf tapi kan gak akan lama-lama kita akan balik lagi bertobat minta ampun tapi selama masih daging ini pasti masih ada ketidak-ketidak sempurna tapi nanti akan ada tubuh kemuliaan dan di saat itu baru semua jadi sempurna jadi momen ini kita lagi mengejar jadi balik lagi ke kenapanya kamu gak mau melayani dan alasan itu baru jadi barometer nanti ini apakah ini saya ini zona nyaman sehingga kamu gak mau menyelayani oke pas krisnya hilang halo oke sudah tapi putih iya it's okay lah ya kami sih itu aja gimana teman-teman masih ada pertanyaan lagi kalau misalnya gak ada pertanyaan ya sudah kita tutup aja maksudnya pokoknya thank you for everything harap bisa jadi sesuatu yang bikin teman-teman berpikir berdoa dan kiri-kiri kamu jadi tahu bahwa kenapa kita dipanggil untuk berbuah memang ya yang bisa berbuah hanya pohon yang mecur pohon yang dewasa bertumbuh dengan benar pohon yang kecil itu gak bisa tumbuh nah tapi juga satu sisi pertumbuhan juga memang ada faktor Tuhan kita bilang Tuhan yang memberi pertumbuhan tapi kalau Apollos bilang aku menanam Apollos menyiran jadi saya percaya bahwa Tuhan yang ikut andil dalam pertumbuhanmu but at the same time saya juga percaya bahwa kita ya cara kita merespon ke kehidupan merespon ke pelayanan cara kita hidup mengambil keputusan itu juga kita perlu belajar so dari itu sih apa ini kak kalau pelayanan stuck itu apakah sebuah proses nanti setahunnya loading aja nama persennya itu gimana kak tolong diberikan definisi pelayanan stuck kamu apa karena bagi saya gak ada pelayanan stuck gak ada berulang-ulang tidak berarti stuck menurut saya betul minta sarun bagaimana menjadi dewasa rohani tadi ambil tanggung jawab ketika ada tanggung jawab khususnya untuk melayani ambil ambil tanggung jawab itu dulu jadi misalnya ada orang datang dengan imannya yang gue ya atau bahkan bukan orang percaya tapi pengen percaya jangan lempar ke pendeta lu yang harus tuntun dia makanya dia datangnya ke lu nah ini ini kisah nyata soalnya gue tuh kayak gitu gue jadi pendeta yang sekarang karena banyak jiwa yang Tuhan kirim ya datang ke gue nanya-nanya ke kristenan nanya Yesus akhirnya gue muridin itu jadi bikin gue jadi pendeta yang sekarang maksudnya kelewasaan itu bener-bener bisa meningkat ketika kita ambil tanggung jawab ambil tanggung jawab memang tanggung jawab selama kita lari terus terus tanggung sebelumnya oke itu itu sih dari terus ada lagi kalau udah gak ada pasti doa deh gak apa-apa nih it's okay boleh oke gue doanya gue aja doa gue aja doa gak apa-apa kan udah ngomong tadi oke yuk kita doa Bapak terima kasih hari ini kami bersyukur kebaikannya biarlah apa yang kami bagikan bisa menginspirasi teman-teman yang melihat untuk bisa mengerti bahwa tujuan kita mengarah kemana kami percaya bahwa orang ada orang bisa dipercaya lebih banyak lagi Tuhan terima kasih kehidupan kami terima kasih Yesus amin amin thank you alright bye see you guys around bye bye